Anda sedang menyaksikan Keral News bersama saya, Siska Mawaski. Warga di kawasan Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan dikejutkan dengan aksi penyandaraan seorang bocah perempuan oleh seorang pria dewasa pada Senin 28 Oktober. Detik-detik risau menegakkan ini pun langsung menjadi perhatian warga dan para pengguna jalan. Alhasil, penemukan kendaraan sempat terjadi di depan Mall the Park Pejaten. Berada di kabar bahwa pelaku adalah ayah korban sendiri. Namun polisi kemudian melakukan klarifikasi dan menyebut pelaku adalah teman bisnis ayah korban. Perisiwa bermula ketika pelaku IJ membawa korban es menggunakan sepeda motor dari rumah orang tua korban di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 27 Oktober malam. Kasih Humas Pores Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan IJ menajak es berkeliling di kawasan Jakarta Timur hingga Jakarta Selatan. Sejak pukul 7 malam hingga 5 pagi. Menurut Nurma, pelaku tidak bermalam di suatu tempat sehingga paling banyak melakukan aktivitasnya di motor. Puncaknya ketika IJ menumpang taksi dan berhenti di depan pejaten. Begitu turun, IJ langsung menyeret es sembari memegang pisau dapur dan menuju arah pos polisi di seberangnya. Warga sekitar yang melihat aksi IJ langsung mengapung dan menghubungi pihak kepolisian. Setelah polisi tiba, mereka langsung melakukan negosiasi dengan pelaku. Selain polisi, negosiasi juga turut dilakukan oleh anggota TNI. Saat proses negosiasi, pelaku sempat meminta mobil untuk kabur karena takut diamuk masa. Setelah pelaku lengah, polisi berhasil merebut pisau dan mengamankan bocah perempuan tersebut. Seorang anggota polisi mengalami luka di jari karena terkena pisau saat merebut. Warga yang marah sempat hendak menghajar pelaku namun hal ini tak terjadi karena polisi mengamankannya. Terungkap bahwa pelaku adalah dalam pengaruh sabu saat melakukan aksinya sehingga ia berhalusinasi. Hal ini juga terkonfirmasi dari hasil tes urin. Polisi mengatakan IJ merasa dirinya dikejar banyak orang, namun saat ia melihat anak kecil dirinya tak jadi dikejar. Padahal kondisi korban dipastikan tak mengalami luka serius imbas penyanderaan ini. Saat kejadian, korban langsung diamankan oleh kasat lantas Pores Metro Jakarta Selatan, Kompol Yunita Rungkat. Terkait dengan penanganan kasus dilimpahkan ke Pores Metro Jakarta Timur. Tadi kita sudah mengamankan seorang laki-laki yang inisial IJ umur 54 tahun. Kemarin kronologisnya yaitu kemarin anak korban inisial S dibawa berizin dulu dengan orang tuanya. Inisial orang tuanya IJ. Kemudian alasannya untuk membawa S untuk jalan-jalan ke rumah sepupunya. Itu awal dari kasus yang dilaporkan. Dan akhirnya menjadi adanya kapan-danya yang mengalakan seberapa besok itu gimana? Jadi setelah berjalan-jalan dengan kendaraan Roda II dari daerah Jakarta Timur kemudian sampai ke depan penfield di Pospol Republika. Itu kemudian setelah itu anaknya menangis. Nah itu kemudian dia membawa sembilan pisau, dapur. Nah itu yang untuk anaknya biar tidak nangis alasannya. Dari orang tua korban. Bu inisial pelaku? Inisial IJ. 54 tahun ya. Untuk motifnya apa sih? Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng. Karena dia memakai sabu. Sudah diperiksa dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana? Jadi dia takut. Jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat, apa namanya, orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kalau pisau itu dapet ke rumahnya? Di apa? Di bawah dari rumah. Sudah bawa dari rumah. Bu dari pemeriksaan sementara, berarti dia pakai sabunya kemarin? Kemarin. Kalau pengakuan dari dia, dia pakai sabu sudah 4 hari. Kemarin, dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu. Untuk berjalan-jalan. Kemudian alasannya untuk ke sepupunya. Ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti melakuinya saudara-saudara gitu? Atau kawan-kawan? Teman, teman, teman bisnis. Teman bisnis orang tua. Teman bisnis, iya. Berarti pelaku ini bukan bapaknya? Bukan, bukan. Jadi, teman bisnis dari orang tua korban. Ini siapa pelaku? Ini siapa. Demikian informasi dalam viral news kali ini. Saya Sisi Kamawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.